assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan saya selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tentang cara pasang proji bilet S10 di reflektor vario 160 kalau teman-teman pernah ngeliat pasang proji bilet S10 di reflektor vario 150 new di channel saya ini nah ini teman-teman kurang lebihnya sama ya caranya karena dari konstruksinya mirip-mirip lah kayak punya vario 150 yang new cuman disini dia lebih mepet lebih sempit dibanding vario 150 new jadi disini lebih banyak bobokan dan lebih banyak coakan teman-teman memang sih tergantung proji teman-teman kalau untuk proji bilet S10 kurang lebihnya mirip tapi lebih banyak coakan di bagian angel S bagian frame juga teman-teman oke langsung saja kita ke proses pemasangan teman-teman untuk bagian tambalannya seperti ini teman-teman ini tambalan bagian belakangnya lihat perbedaannya teman-teman warnanya agak bobu gitu kalau aslinya hitam nah ini tambalannya warna bobu kalau dilihat dari samping gini nih kalau dilihat dari dalam begini teman-teman kelihatan banget tambalan pipa PVC nya untuk elektrik leveling nya ini teman-teman bisa lihat nih saya taruh di bagian tengah dan di lem pakai lem korea dan ditambah sedikit baut kelihatan dari belakang selanjutnya kayak gini nih teman-teman setelah pemasangan bracket ini sama persis kayak vario 150 new ya ya kurang lebihnya sama vario 150 new atau vario 150 yang lama jadi model dudukan bracket nya ada di samping jadi kurang lebihnya caranya pun sama untuk setelan elektrik nya saya taruh di sebelah sini bagian tengah untuk setelan aslinya dia di tengah sini bagian bawah nah ini di bagian elektrik leveling saya taruh di bagian atas karena kalau terlalu dekat kurang naik turunnya kurang panjang atau kurang tinggi jadi kalau ditaruh di lebih tinggi jadi nanti mainnya lebih banyak lebih dari pada kayak aslinya nah untuk modul bluetooth nya sendiri ini saya taruh di sebelah sini nah ini untuk modul ini handle S dan selanjutnya untuk bagian belakangnya seperti ini hasil memopokannya teman-teman yang seperti tadi yang sebelum di chat nah ini setelah di chat hasilnya begini teman-teman panjangnya sendiri dari ujung sini sampai ini cuma 6,5 cm dan dari sini ke atas ini 4,5 cm 4,5 cm jadi kanan-kiri tetarnya dari sini sama sini sampai kurang lebih tetarnya jadi 11,5 cm teman-teman nah jadi begitu ya teman-teman dan untuk dudukan aslinya ini kayak gini nah ini setelan aslinya nih teman-teman ini besinya saya potong supaya gak menghalangi bracket nanti pada saat naik turun dan elektrik levelingnya taruh paling atas nah ini elektrik levelingnya dan keluaran kabelnya dibikin begini pakai seal biar gak gampang kemasukan air untuk teman-teman biasain kalau untuk pemasangan projector billet ini lubang kawanya ditambahin ya teman-teman oke ini sekilas hasil bobokan dan penambahannya bagian reflektor vario 160 kayak gini ini tinggal pasang aja nih teman-teman untuk perkabelnya ditaruh di belakang semua dan sudah diiketin pakai kabel tis dan ditambahin selongsong-selongsong kabel juga biar kelihatan lebih rapi nah ini selongsong-selongsong ya perhatan oke jadi ini pakai prog billet s10 dengan serut bmw old nah yang perlu teman-teman ketahui yaitu bagian sini nih ini teman-teman encel esnya dipotong ini kenapa dipotong karena dia mentok alis atau mentok lampu alis nah mentok ini teman-teman ini aja sudah saya potong sudah saya lepas sengaja gak dipasang karena mentoknya parah banget teman-teman jadi terpaksa lampu alis yang ditutup cover dan lampu alis cuma di lem terus ditambahin sedikit cover supaya aman gak gampang lepas jadi buat teman-teman untuk bagian sini jangan lupa dipapas ya biar bisa naik turun dengan gampang kemudian angel es bagian sininya juga perlu dipapas nih teman-teman karena mentok frame juga nah ini kanan-kirinya sama jadi disini cukup dipapas sedikit buat ngimbangin biar bisa naik turun dengan gampang dan bagian atasnya angel esnya dipotong dia sebenarnya eh motong total bisa tapi saya ngomong banyak-banyak motongnya jadi motong angel esnya sedikit aja nah untuk frame-nya sendiri perlu diketahui juga nih teman-teman bagian sininya juga dipotong nih fokus fokus nah ini ini dipotong dicowak habis ini sama dicowak habis tipis ini supaya nah ini ini karena belum ditutup nanti kalau ditutup dia akan lebih mepet lagi teman-teman jadi sedikit gambaran aja untuk pemasangan proyektor bilet bilet S10 Hatch Road BMW OLD mentok nah seperti ini teman-teman ini nanti mentok sini ini aja sudah dipotong dan ini sudah dicowak habis ini masih mentok makanya angel esnya juga terpaksa harus dipotong lagi teman-teman di angel es dipotong ininya juga dicowak jadi lumayan ekstrim ya teman-teman untuk pemasangan proyektor bilet S10 dengan seru BMW OLD ini jadi supaya aman dan nyaman tentunya pada saat naik turun elektrik leveling jadi dengan gampang elektrik leveling nanti naik turun untuk frame nya sendiri disini ini untuk akrilik nya dicat putih teman-teman ini untuk angel es nya bagian sininya ditutup pakai PVC ini semuanya ditutup pakai PVC teman-teman ini PVC juga bukan bukan kertas ya teman-teman jadi angel es semua taruh disini nah sisanya ini soketan ini nanti tinggal colok-colok aja ini sama tinggal colok-colok aja jadi nanti tinggal colok-colok kesini dan sama ini pakai buat modul bluetooth nya juga sama tinggal colok-colok aja ya teman-teman nanti setelah semuanya dicolokin tinggal untuk proses pemasangan frame nya untuk frame vario 160 nya ini baru di custom ya teman-teman nanti baru kita pasang nah ini setelah frame dan mika terpasang hasilnya begini teman-teman ini projektor billet S10 terinstall di reflektor vario 160 atau headlamp 160 nah seperti yang saya bilang tadi ini teman-teman ini nge-press banget nih teman-teman walaupun sudah dipapas dan dipotong ini benar-benar nge-press dan sebelah sini nya juga sama nge-press banget tapi untuk hasil akhirnya begini ini bisa naik turun ya teman-teman bisa naik turun sesuai keinginan artinya naik turunnya cukup pencet pakai tombol elektrik gajah teman-teman ini sedikit tambahan pakai lazy untuk menutupi kekosongan atau ruang yang kosong jadi gak kelihatan ke bagian dalamnya sama kanannya dan untuk sininya juga sama dikasih sedikit lazy jadi untuk sennya ngandelin pakai lampu alis ini yang dari RGB running jadi ketika standby dia terserah mau warna apa aja bisa disetting pakai bluetooth dan untuk sennya dia running ke atas jadi sen kanan kirinya ngandelin pakai alis ini atau buat area sini aja untuk lampu sennya untuk bagian sini dan sini angel S termasuk devil dia sama jadi buat ikutin ke lampu sennya semua oke dan untuk kabel setnya sendiri nah ini untuk kabel setnya sendiri kayak gini teman-teman jadi kabel set relay dua piece saya gabung jadi satu karena S10 ini wattnya lumayan gede teman-teman jadi saya pakai kabel set motor di double oke untuk kabel-kabelnya sendiri ini input untuk lampu sen sen kanan atau sen kiri nah untuk yang putih ini yang putih ini ini buat lampu dekat dan biru ini buat lampu jauh kemudian yang coklat strip putih ini buat lampu senja untuk masanya seperti biasa saya pakai masa kabel warna hitam ini ditempelin ke rangka kemudian yang dari aki juga sama ini langsung kabel warna menang langsung dari positif aki ini semuanya tinggal colok-colok aja nah ini untuk soket elektrik levelingnya dan ini untuk soket input yang ke lampu alis lampu senja dan lampu utama atau lampu proj bilet nya nah untuk elektrik levelingnya setelan tombolnya kayak gini oke sekarang kita tes dan kita colokkan juga nah ini setelah tercolok kabel setnya teman teman jadi ini yang soket dari kabel set kabel set bilet yang lokas ini dan ini untuk soket elektrik levelingnya oke langsung saja kita tes ya teman teman nah ini begini teman teman hasilnya dan kemudian untuk leasingnya sendiri pakai warna putih dan angel es nya juga pakai warna putih nah ini untuk lampu alis nya kita setel otomatis biar lebih kelihatan keren dan nanti pada saat ini terserah orangnya mau di setel otomatis kek mau warna warni kek bebas suka suka yang punya aja oke sekarang kita coba tes lampu sen nya ini untuk sen kirinya sekarang kita tes sen kanan lanjut kita tes hazard ini hazard nya teman teman oke nah dia secara otomatis berubah lagi jadi lampu senja atau auto RGB jadi segini untuk hasil pengetesan lampu senja nya kita tes langsung untuk lampu jauh untuk lampu jauh nya untuk lampu dekatnya masih tidak bikin silau nanti kita tes electric leveling nya dan lampu jauh nya dari belakang ruji dari belakang ini turun naik atau turun dari belakang ini turun ad light teman teman sekarang kita tes lampu jauh nya ini lampu jauh lampu jauh ini lampu dekat ini turun light turun light turun turun oke jadi begitu teman teman untuk pemasangan projector billet S10 di reflector varia 160 semoga bisa bermanfaat buat teman teman khususnya teman teman dan bisa buat rekomendasi untuk masakan projector billet yang lumayan ekstrim semoga bisa bermanfaat juga kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih telah menonton!